Dalam keterpurukan itu saya menangis, kadang tuh malam saya nggak tidur. Saya kadang tengah malam bangun, terus saya menangis gitu ya. Mikir, aduh gimana ini? Besok kita mau makan apa? Karena duit tabungan itu udah bisa dibang habis-habis gitu kan. Pandemi COVID terjadi sepanjang tahun 2020. Kita tahu kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan. Penuh tantangan, penuh kesulitan, bahkan lebih banyak kabar duka yang kita dengar. Tapi kita sebagai orang percaya ini adalah suatu ujian. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita dalam kondisi seperti ini. Hari ini kita kedatangan Cisha Ling dan Kou Brusli. Ya puji Tuhan. Nah saat ini kesempatan kali ini Cisha Ling sama Kou Brusli akan menceritakan. Kesaksian mengenai kehidupannya dia di tengah pandemi. Kita akan mendengarkan sedikit ya. Silahkan Cik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau membagikan sharing apa yang kita alami di tengah pandemi ini. Kita juga gak pernah menyangka ya kalau tiba-tiba ada pandemi kayak begini ya. Siapa sih yang menyangka ya tiba-tiba bangun tidur besok dengar ada virus kayak begini. Terus kita juga gak menyangka kehidupan kita akan mengalami masalah seperti ini. Pada saat awal masa PSBB gitu, kita sih masih biasa-biasa aja pikir ya nanti akan berlalulah cepatlah gitu ya kan. Kita kan gak kepikir sampai kepanjangan berlarut seperti ini. Terus setelah tiba-tiba sudah berlalu, sudah berapa bulan, kita juga kebingungan. Di mana juga gak ada penghasilan, terus kita juga punya harus bayar cicilan rumah, ya terus juga tabungan kita pakai, katakanlah tabungan udah mulai habis karena kita pakai untuk pembangunan rumah ya. Sedangkan kita juga punya anak tiga yang harus sekolah ya kan. Di tengah seperti ini gak ada penghasilan, gak ada apa-apa. Jadinya kita, terutama saya sih, saya merasa tertekan, saya juga tahu dia juga tertekan, cuman saya gak mau jadi beban sama dia gitu. Jadi itu sih yang kita alami itu semakin lama itu semakin stress bawaannya gitu setiap hari. Jadi memang pada saat COVID ini berarti ada ini ya kok ya, ada pekerjaan yang memang jadinya gak bisa dikerjakan gitu ya kok ya. Iya, jadi selama COVID kebanyakan ada yang ditunda atau ya pemasukan berkurang lah, bahkan ada masa tidak ada sama sekali gitu. Berapa bulan tuh kok kira-kira bisa sampai gak ada penghasilan? Tiga bulan ada. Tiga bulan kok? Tiga bulan ada. Jadi awal-awal ya pikir kan biasa-biasa. Iya, bakal lewat gitu ya. Terus selama lewat tiga bulan ya semakin ya yang tadi dibilang, pikiran dong, orang-orang jalan terus. Betul. Jadi ya disitulah bergumulannya disitu. Oke. Hal apa mungkin yang pernah Cici atau Koko pernah alami dampak terbesar nih? Tadi kan udah gak ada penghasilan gitu, tapi dampak terbesar apa sih Cici? Pondisi kayak gini. Karena saya kan gak bekerja ya, yang bekerja cuma dia, karena saya jadi full ibu rumah tangga. Jadi melihat apa yang kita alami ini kadang-kadang karena saya udah bersetres gitu ya, jadi itu kadang saya suka nangis sendirian, saya cari tempat saya nangis sendirian. Nangis saya gak mau ada yang tahu gitu ya. Terus apakah kita gak berdoa? Kita berdoa loh tiap hari gitu kan. Iya bukan yang gak berdoa nih. Justru kita berdoa, nah dari sini udah kita diuji nih dalam penderitaan ini bagaimana tuh kita anak Tuhan. Dan dalam keterpurukan itu saya menangis, kadang tuh malam saya gak tidur. Saya kadang tengah malam bangun, itu saya menangis gitu ya. Saya mikir, aduh gimana ini, besok kita mau makan apa. Duh karena duit tabungan itu udah bisa dibang habis-habis gitu kan. Sisa cuma seberapa, buat bayar uang sekolah gimana. Terus mikir, kalau gak bisa bayar rumah, rumah disita sama bang, gimana caranya? Terus gimana kita mau tinggal, karena itu rumah satu-satunya ya kan. Terus buat besok-besok anak minta, kadang-kadang mereka minta makan ini, makan itu. Kita sebagai orang tua kadang sedih kan dengar, sabar ya anak, entah kalau udah dapat berkat baru gitu kan. Jadi tambah-lambah tambah stress, akhirnya di keterpurukan itu, waktu saya lagi menangis hebat gitu, tiba-tiba ada yang bilang, udah lebih baik mati aja, nanti juga semuanya selesai. Terus saya mikir gitu, waduh, saya juga kaget ya, kok saya bisa dengar kayak gitu. Terus cepet-cepet saya doa, saya minta ampun sama Tuhan. Itu kan namanya kalau kita memikirkan udah dengar suara kayak gitu, terus kalau kita turut itu kan namanya bunuh diri kan. Bunuh diri itu kan benar-benar hal yang Tuhan paling benci gitu, tidak boleh kan. Karena nyawa kita itu kan milik Tuhan gitu kan. Di situ saya doa, saya minta ampun, saya mohon ampun sama Tuhan. Terus akhirnya, saya dengar kotbah dari gereja Yesus Jati cabang lain, namanya A Man Great Beloved. Itulah kisah tentang Daniel, di situ saya dibangunkan. Daniel itu mengalami masalah, bukan masalah ekonomi yang kita hadapi, tapi dia masalah hidup dan mati dia. Tapi dia masih tetap bersekutu sama Tuhan. Di situ saya dibangunkan bahwa kita harusnya lebih dekat, bukan hanya sekedar berdoa ya, tapi bagaimana kita mengejar Tuhan itu gitu loh. Jadi Tuhan mau, bukan hanya kita mau cuman berdoa minta Tuhan, saya minta ini Tuhan, saya minta ini gitu. Tapi bagaimana kita sebagai pribadi itu mengejar Tuhan, mengejar kekasih jiwa kita. Dari renungan itu, dari renungan firman itu saya terbangun sekali gitu. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu saya harus mengejar Tuhan. Jadi dari situ saya mulai banyak mendengarkan firman Tuhan. Tadinya saya di keterpurukan ini, saya asal baca firman, asal baca aja gitu ya. Tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu selain menangis gitu, selain kerjaan rumah tangga, saya lebih banyak nonton film. Nonton film itu apakah saya bahagia? Ada bahagianya, benar ada. Saya tertawa, saya tertawa. Tapi setelah itu cuman kebahagiaan semua aja. Tidak ada damai sejahtera, sama sekali tidak ada damai sejahtera. Tetap nangis malam, tetap tidak bisa tidur. Dan benar-benar tidak ada damai sejahtera sama sekali di dalam hati saya. Nah, tadi aku menarik tuh Ci, yang mendengar suara ini ya Ci, mau bunuh diri ya. Iya, mau mati aja gitu, selalu mati aja. Iya, mau mati aja. Nah, itu suara kayak gitu tuh langsung kayak ke kuping. Ke kuping, benar-benar. Waktu lagi nangis hebat itu, jadi ada suara gitu, udah lebih baik mati aja, nanti juga semuanya selesai. Wah ngeri ya. Nah, itu benar, itu ngeri, itu benar. Cuman puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya, saya masih diberi kemurahan kasih karunia Tuhan. Saya masih bisa disadarkan. Di bahasa pandemi ini, saya benar-benar bersyukur gitu. Kalau dari Koko kok? Kalau saya, kan ada masalah. Saya pikirin, kenapa nih bisa begini gitu kan. Nah, dari situ, kan karena timbul rasa cemas, khawatir, dan takut. Nah, biasanya masuk deh tuh yang tadi, musik-musik yang nggak benar deh gitu. Iya. Jadi, yang apa, yang diserang tuh, apakah keadaan ini karena Tuhan gitu kan. Jadi kita mulai menyalakan. Menyalakan juga. Jadi, soalnya kan banyak kejadian-kejadian yang selama pandemi nggak ada penghasilan. Malah kita ada, misalkan, handphone jatuh rusak, layar mati. Pada saat pandemi. Laptop rusak. Ada dua. Cuma itu tentu dibantu dengan Tuhan. Ada garansi. Terus ada jalan keluar lah. Itu apa. Toko bilang ini mesti diganti semua, motherboardnya. Tapi, pas kita bawa kasus. Laptop jadi tiba-tiba mati. Lagi anak belajar. Terus kita bawa kasus. Eh, tiba-tiba nggak tau kenapa nyala sendiri gitu. Nah, itu pertolongan Tuhan. Terus ada lagi, tiba-tiba dikirim email. Ada pajak yang belum dibayar. Ternyata itu denda ketelambatan. Jadi, seperti kok ada banyak kesalahan gitu. Padahal kita lagi menghemat lah. Belum lagi kejadiannya itu ya, Pih. Yang kita lagi tiba-tiba hujan angin kencang ya. Tiba-tiba tuh kaca jatuh, jepreng. Itu nggak sampai lima menit saya jalan, jepreng. Itu pas lagi kita, habis sudah selesai makan. Tapi bersyukur ya Tuhan yang tolong itu semuanya. Nah, jadi disitu di apa, kayaknya kita di, apakah ini di hukum sama Tuhan. Apakah di, ya pokoknya pikiran-pikiran yang itu keadaan ini kayaknya menyalahkan Tuhan mungkin. Sepintas seperti itu. Terus atau menyalahkan dia sendiri. Jadi, yang paling saya takutin itu, saya jadi teringat si Raja Saul. Tuhan tidak beserta dia lagi. Jadi, apakah Tuhan sudah meninggalkan saya, gitu kan. Nah, itu yang saya takutin. Tapi ya, selama itu kan untungnya kita online ibadat sahabat. Bisa dengar firman Tuhan. Terus, ya berdoa. Nah, dari situ dikasih tahu bahwa dari Tuhan itu semuanya adalah yang terbaik. Yang baik, gitu ya. Yang kesusahan di kitab Yaakobus, kalau nggak salah. Kesusahan itu hanya keinginan kamu sendiri, gitu. Terus, yang satu lagi, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Mana mungkin Tuhan meninggalkan kita, ya kan. Malah kita yang meninggalkan Tuhan. Makanya kalau dalam keadaan seperti ini, ya kita harus yang mendekat kepada Tuhan, gitu. Yang tadi Shalim bilang, mengejar. Ya kita dekat terus. Kalau merasa doanya kurang didengar, ya kita terus aja. Kalau sepasang kekasih itu ditempel terus, gitu. Saya juga pernah dengar khutbah berjalan bersama kekasih di Padanggurun. Nah, itu menyejukkan sekali, gitu kan. Jadi kalau kita jalan, kalau di Padanggurun itu kan pasti ada yang enak-enak, ya kan. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan, pasti kita aman lah, ya kan. Kalau secara real, misalkan Tuhan ada di samping kita, mau jalan ke mana juga bisa. Tuhan ke sebuah ini, kan. Secara logika seperti itu. Betul, oke. Setelah itu nih, tadi kan aku dengar luar biasa nih ya Ci ya. Jadi ada perubahan secara rohani juga ya kok ya, Ci ya. Jadi mulai mendengarkan firman dari online, segala macem. Dan juga berdoa setelah itu yang dirasakan apa kok. Yang mungkin dulu sebelum Cici membaca firman lebih detail lagi. Yang dulu Cici rasakan sama dibandingkan setelah berdoa, setelah mendengarkan firman, gitu apa Ci. Perubahan. Kalau kayak itu sih saya merasa ya, sebelum itu saya ngajakin suami sama anak-anak. Kita contoh Daniel yuk. Daniel walaupun ada masalah apa-apa, dia tetap setia sama Tuhan. Jadi kita berdoa, kita coba sehari tiga kali. Tetap, kita mau coba kayak Daniel, kita coba pagi, siang, malam. Karena anak-anak sekolah online, jadi waktunya kan lebih fleksibel ya, kita doa di rumah. Oke, udah gitu tuh doa, saya mulai mendengarkan firman-firman Tuhan secara online. Apakah dengan setelah kita berdoa, ngejar, dengar firman itu, masalah selesai? Enggak. Nah, itu tidak kayak semudah membalikkan kelopak tangan. Tapi ada satu hal yang saya rasa, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi, yang saya alami itu ya, sekarang itu ya, itu Tuhan cukupkan loh, itu ajaib loh. Jadi, saya nggak merasakan apa ya, tidak ada kekhawatiran lagi. Jadi, diri saya tuh adanya damai sejahtera ya. Jadi, saya tiap hari itu, jadi saya berdoa, saya mendengar firman, saya baca kitab ya, itu udah damai sejahtera. Terus, kesusahan sehari saya, ya udah saya pikirnya cuma sehari itu aja. Besok mau apa, saya bilang, saya cuma berjalan bersama Tuhan setiap hari. Jadi, saya serahkan sama Tuhan segala sesuatunya. Terus, Tuhan kasih saya damai sejahtera, saya malam bisa tidur nyenyak, ya. Udah nggak ada nangis-nangis depresi lagi, udah kayak gitu. Terus, uangnya dari mana? Nggak tahu tiba-tiba Tuhan buka, ada job. Terus, Tuhan menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Itu ajaib sekali loh, Tuhan menggerak-gerak. Itu tanpa kita minta, Tuhan gerakin orang-orang, bantu-bantu kita. Itu benar-benar, Tuhan benar-benar cukup kan nggak? Apa yang saya butuhkan, Tuhan kasih. Jadi, setiap bangun tidur, saya cuma bilang bersyukur, Tuhan terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas berkat dan perjagaanmu. Ya udah, ya kesusahan saya pikir cuma hari ini aja. Besok mau apa, nanti ada kesusahannya sendiri. Seperti firman Tuhan di Matius 6 ayat 33-34. Pokoknya Tuhan cuma bilang minta kejarlah, carilah dahulu kebenaran dan kejadian Tuhan. Kalau kita nggak ngalamin, kita cuma baca ayat itu biasa aja. Udah, sepintas dari SMP, saya juga udah baca tuh ayat sampai sekarang. Sampai saya benar-benar ngalamin maksudnya Tuhan seperti itu. Terus, maksudnya Tuhan kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada kesusahan sendiri, itu juga baru saya alamin. Baru saya mengerti firman Tuhan. Jadi, percuma mikirin tuh besok-besok mau ngapain. Kita manusia kan nggak tahu, besok tuh mau terjadi seperti apa. Kayak kejadian saya kaca pecah, 5 menit kemudian saya kan nggak tahu. Tiba-tiba pecah, tapi Tuhan luputkan kami satu keluarga dari itu. Ya, walaupun kami maksudnya pikir, ya Tuhan biaya. Biaya lagi ini keluar, tapi dibalik itu kita bersyukur bahwa nyawa kita yang masih selamat. Itu benar saya pikir untuk biaya perbaikan kaca jendela gede begitu, terus pikir nanti Tuhan yang akan sediakan. Jadi, yang penting mau keadaan baik atau apapun, yang penting saya bersyukur dulu. Karena saya tahu apa yang saya alami dibalik penderitaan semua itu, Tuhan mau layakkan saya, Tuhan mau pakai saya menjadi alat untuk kemuliaan namanya saja. Itu doang sih yang saya tanamin setiap hari. Oke, kalau dari Koko kok perubahan yang paling terasa nih kok? Ya, tadinya kan merasa cemas, khawatir, takut. Nah, lewat doa itu jadikan masalah memang ada terus. Nah, nggak langsung itu. Kan masalah kita di ekonomi. Nah, tapi jadi abis doa, terus kalau kita masih bimbang gitu kan. Besoknya kan masih masalah ada terus-terus kan. Jadi kan kayak bimbang gitu kan. Nah, terus saya juga pernah baca di Alkitab, katanya harus diimani. Nah, dari situ jadi saya pas doa, saya imanin. Pasti Tuhan tolong. Pada saatnya pasti Tuhan tolong. Jadi nah dari situ, karena kita imanin, jadi kita merasa ada damai. Jadi perasaan takut tadi, cemas, khawatir itu hilang. Jadi ya itu yang saya rasakan. Jadi terus yang pemikiran tentang Tuhan, apakah Tuhan lagi menghukum? Apakah Tuhan meninggalkan? Itu salah. Itu kemungkinan, kalau menurut saya itu bisikan dari si jahat. Jadi supaya kita meninggalkan. Padahal kita harus justru mendekat. Jadi selama kita, walaupun kita ada salah pun apapun, datang ke Tuhan. Itu urusan nanti Tuhan pulihkan kapan, kita imanin aja. Jadi itu yang bikin damai aja. Oke terakhir nih Ci Iko. Pesan buat kita nih. Ini kan pandemik justru kita semua mungkin alamin ya Ci ya. Ada yang di PHK, kalau yang karyawan kita di mungkin yang usaha, usahanya sepi, selama PSBB tutup, segala macem. Nah pesan untuk kita nih Ci yang kali ini yang nonton, kira-kira apa nih? Kalau dari saya, yang penting satu, kita harus bersyukur. Mau keadaan baik atau buruk, kita ucapkan terima kasih aja sama Tuhan. Karena di firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan mau dari itu dari kita, berdoa, bersyukur, berharap sama Tuhan. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Bercuma, mau tiap hari stress, mikirin kayak apa, depresi, sampai doa juga udah nggak ada rasa rindu sama Tuhan. Benar-benar gitu, udah nggak ada letupan rasa rindu. Tiap hari depresi nggak ada gunanya. Jangan bersungut-sungut, mendingan kita balik, kita cari Tuhan, kita kejar kekasih jiwa kita. Kita cari sekejak kejarnya, kayak kita orang pacaran tuh maunya nempel terus, dan kayak kita, kita kejar sama Tuhan. Ya nanti, Tuhan yang akan beri pertolongan kita tepat pada waktunya, sehingga kamu akan saksikan sendirilah keajaiban Tuhan. Dari saya cuma itu doang. Dari koko? Ya sama sih, jadi kalau apapun masalah yang kita hadapin, itu kan pasti ada proses hidup, namanya. Mungkin di usia kita, prosesnya ini nanti, pokoknya ada masalah lah, selama hidup di dunia. Nah jadi, seandainya kita pun berdosa, kita pun apa gimana, pokoknya kita datang aja ke Tuhan. Mendekat, berdoa. Jadi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, ya tempel terus, istilahnya gitu kan. Jadi, nanti, Tuhan pasti akan bantu imani. Yang kita doakan itu pasti Tuhan tolong. Dan yang paling penting memang yang tadi, bersyukur. Nah kalau kita udah punya hati bersyukur, pasti ada damai sejahtera di hati kita. Kalau hati kita udah damai, pikiran udah jernih. Pasti Tuhan, waktunya sih nanti Tuhan yang tentukan. Itu kan otoritas Tuhan. Oke. Saksikan video menarik lainnya di podcast Gereja Yesus Sejati. Daaaah.